Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan sesi training of trainer-nya untuk Cisco Deathnet Associate. Karena waktu juga sudah mulai berjalan, kami persilahkan Pak Luhur untuk menyampaikan materinya. Dan perkan-rakan mohon maaf akan saya mute. Kemudian Pak Luhur silakan diaktifkan mute-nya kembali. Oke, terima kasih waktu dan tempat. Sudah kelihatan ya. Sebelumnya pertama kali saya ingin mengatakan terima kasih sudah datang menyempatkan waktunya untuk hadir pada pagi ini. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kalau ada yang merekod sesi ini, sesi TOT Live ini, tolong untuk digunakan secara pribadi dulu ya Pak ya Bapak-Ibu ya. Jadi jangan dipublish di mana-mana, untuk dipublish. Dan apa namanya, hal yang digunakan oleh, kalau yang tidak merekak, bisa melihat kembali di tempat link yang Pak Titi sudah berikan kemarin. Sebab TOT ini untuk mengurangkan tertentu gitu. Jadi memang bukan untuk konsumsi publik. Kemudian, itu saja dululah untuk yang salah rekam. Jadi kalau ada yang merekam dengan mengurangkan apapun metode, silakan kalau mode rekam tidak apa-apa, tapi untuk konsumsi pribadi. Yang kedua, beberapa sudah mulai menanyakan tentang video ya, Bapak-Ibu tugas video. Jadi tugas video sebetulnya sudah ada di dalam Netacad. Jadi kalau Bapak-Ibu pergi ke Netacad sini, ke dalam Netacad, ini ada tugas video. Ya, jadi Bapak-Ibu tugas video ini, kalau di klik ya, nanti akan ada pdf. Dan di pdf ini ada keterangan, keterangan. Saya klik nantinya. Keterangan untuk tugas video. Jadi, penugasan video ini cukup mudah saja sebetulnya. Jadi Bapak-Ibu diminta untuk membuat video. Sepatkan, seakan-akan tutorial video. Seakan-akan tutorial video untuk mengerjakan lab itu. Jadi bukan cuma video bergerak gitu, tapi tetap harus ada kata yang diucapkan, ini maksudnya apa. Jadi seperti Bapak-Ibu menerankan ke student, kira-kira seperti itu. Nah, daftar video yang perlu dikerjakan dari bawah ini. Nah, untuk pengumpulan tugasnya bagi miliar. Jadi, Bapak-Ibu diminta untuk membuat video dan menguploadnya ke YouTube account. Ke YouTube account. Entah mau pakai account YouTube yang universitas, atau institusi, atau menggunakan account YouTube yang gratis. Semuanya bisa dilakukan, Bapak-Ibu. Jadi, untuk membuat video tutorial, nanti Bapak diminta di bagian awal video tadi, itu menyebutkan nama lengkap dan akademi netaket. Mungkin seperti inilah. Oke, pada kesempatan kali ini, kita akan mengerjakan lab 1. Saya dari akademi, kira-kira seperti itulah di bagian depannya. Kemudian, nanti akan di-upload di YouTube dengan cara kita membuat playlist. Cuma, ini playlist-nya tadi, itu di-unlisted dalam bentuk setting unlisted. Apa setting unlisted itu? Setting unlisted itu artinya dia tidak bisa di-search di dalam YouTube. Jadi, memang hanya untuk di-sharing ke orang-orang tertentu saja. Begitu juga nanti, playlist-nya di-unlisted. Video-nya pun nanti juga dimasukkan di setting unlisted juga. Sementara seperti itulah ya. Nah, untuk playlist, cara penamaan playlist-nya adalah nama lengkap minus defnet. Nanti saya akan tunjukkan menggunakan Google Account saya. Kemudian, untuk nama videonya. Jadi, nanti akan gambar video. Cara penamaan videonya, lab minus nomor lab. Ini harus ukurkan minus ya. Lab minus nomor lab. Kira-kira seperti itu untuk ininya. Lalu, kalau sudah bikin playlist, apa yang saya lakukan? Playlist-nya nanti, link-nya itu di-copy-paste. Di-copy-paste dan dimasukkan ke Netacad sini. Ini kebetulan, ini view-nya as a view, as a instructor ya. Kita lihat kalau view-nya as a student. Jadi, Bapak-Ibu kalau view-nya as a student, Bapak-Ibu akan melihat seperti ini. Jadi, ada, seperti ini, tugas video bisa di-download. Nah, Bapak-Ibu kalau mau add submissions, masukkan di sini, di online text-nya itu adalah link. Link, apa ya? Link playlist tadi. Link di playlist itu seperti apa? Nah, kita nanti akan lihat ya. Nah, ini nanti link-nya di sini. Dan jangan ditulis apa-apa. Jangan ditambahkan nama saya, siapa, atau tambahkan ini, Pak, playlist-nya. Nah, jadi cukup di-copy-paste saja link playlist Google. Link playlist Google. Jadi, contohnya kita kalau punya, contohnya, ya. .com. Nanti, saya belum... Playlist YouTube, ya? Playlist YouTube-nya, Pak. Jadi, bukan link videonya, tapi link playlist YouTube. Jadi, nanti saya akan contohkan ya. Tadi, saya lihat tadi ya. Playlist YouTube. Playlist YouTube. Playlist YouTube. Playlist YouTube. Playlist YouTube. Playlist YouTube. Kita ambil contoh ya. Ini adalah... Nah, ini playlist. Bapak-Ibu, ini kan ada playlist ya. Nah, kalau kita klik di sini. Nah, nanti... Ini adalah link playlist-nya, Pak. Jadi, ambil contoh, kita... Kita copy saja. Terus itu kita paste di sini. Itu saja caranya. Terusnya ditambahin. Maaf, lambat, Pak. Gak perlu, Pak. Jadi, udah gak usah tulisan yang lain-lain. Jadi, itu saja. Nanti ini yang akan kita... Akan kita cek. Apakah sudah mengubungkan tugas atau belum. Nah, sekarang... Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat playlist dan lain sebagainya. Caranya cukup mudah, Bapak-Ibu. Bicara contoh di sini. Yang perlu Bapak-Ibu lakukan adalah Bapak-Ibu pergi ke YouTube.com. Masuk ke YouTube.com, contohnya. Nah, kalau belum login, nanti di bagian atas ini ada tulisan sign in. Klik saja sign in. Setelah itu, Bapak masukkan Google account Bapak dengan password-nya. Kalau institusi, berarti nama email lengkap. Terus password. Kalau, apa namanya, gratisan bisa dihilangkan yang atgmail.com. Hanya nama depan itu. Nah, kalau sudah login, nanti akan keluar seperti ini, Bapak-Ibu. Akan keluar logo seperti ini. Kalau di-klik, nanti akan keluar nama dan email dan sebagainya. Nah, yang perlu Bapak-Ibu lakukan. Yang sudah YouTuber, biasanya sih ngerti sekali. Yang Bapak-Ibu lakukan, pertama kali nanti klik YouTube Studio. Ini untuk kita upload ya. Klik YouTube Studio. Lalu di bagian sini, pertama kita perlu buat playlist, Bapak-Ibu. Jadi di sebelah kiri ini akan ada dashboard, konten dengan playlist. Kita klik pada bagian playlist. Klik pada bagian playlist. Kita buat playlist baru. Nah, ketika kita buat playlist baru, kita tuliskan judul atau nama playlist tadi seperti dalam format. Ternyata, duhur UAD minus DevNet. Nah, ini visibility-nya kita ubah ke dalam unlisted. Kalau private, memang tidak bisa dilihat siapa-siapa. Kalau public, semua orang bisa melihat. Nah, yang ingin kita dapatkan adalah unlisted. Unlisted, pas itu kita create. Nah, nanti di dalam channel YouTube, Bapak-Ibu, akan ada satu playlist seperti ini. Nah, kalau nanti dilihat visibility-nya harus ke unlisted. Nah, bagaimana kalau kita mau nambahkan YouTube atau video ke playlist yang sudah dibuat ini. Jadi, Bapak-Ibu bisa pergi ke dalam dashboard. Dalam dashboard ini ada upload video. Upload video. Nah, Bapak-Ibu bisa drag and drop. Drag and drop itu, ya drag and drop lah. Ini contohnya saya drag and drop di sini. Ini contohnya drag and drop atau select file. Jadi kalau select file kayak browse ya. Jadi kalau kita mau drag and drop, drag and drop saja. Drag and drop. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, detail ini, di dalam detail ini ada nama modulnya. Namanya apa. Jadi tadi namanya apa? Lab minus katalah satu, titik dua, titik tiga. Contohnya begitu. Namaannya akan seperti itu. Lalu berikutnya adalah, ini video ini supaya bisa masuk ke dalam playlist bagaimana? Kita pilih playlist-nya di sebelah sini. Kita pilih playlist. Playlist yang kita buat tadi. Dan itu yang kedua. Yang ketiga adalah klik no, it is not made for kids. Buat aja seperti itu. Oke, kebetulan. Ini kan ada tiga step ya. Nanti ada detail, video elemen, dan visibility. Sehingga kalau sudah selesai mengganti nama. Ganti nama. Selesai membuat, masukkan playlist-nya. Kemudian klik no, it's not made for kids. Kita pergi next. Video elemen kita biarkan saja begitu. Terus pada saat save, divisibility ini, divisibility kita pilih yang unlisted juga. Jadi kita buat playlist-nya unlisted, kita buat videonya sendiri juga unlisted. Lalu kita save. Kalau ini adalah nama link videonya sebetulnya. Tapi kita nggak pakai ini. Jadi yang nanti harus dikirim hanya yang playlist link. Kita save. Kita save. Kita close. Jadi Bapak-Ibu kalau pergi ke playlist ini. Kemudian, ya, ini playlist saya. Klik satu. Ini, kita klik. Bapak-Ibu akan bisa lihat ya. Ini ada link. Nah link inilah nanti yang ingin kita, kita copy paste ke dalam MetaCat.com. Tugas video, MetaCat.com di dalam assignment. Sekarang sudah ada nih. Playlist saya yang, yang tadi saya buat videonya. Playlistnya sudah ada, videonya sudah ada. So, kita copy ya nih. Copy, lalu kita paste ke dalam MetaCat.com. Sampai sini ada pertanyaan tidak, Bapak-Ibu? Nanti saya akan buatkan video videonya ini, supaya bisa dilihat lah ya. Temuannya untuk saya, tapi saya akan letakkan di dalam MetaCat.com. Untuk playlistnya, kalau misalnya namanya, misalnya, yang mirip atau sama, gimana, Pak? Namanya mirip atau sama? Nah, jadi sarannya gimana? Memang ada namanya betul-betul mirip? Kebetulan sih enggak ada. Ya, sebab kita juga kemarin tidak bisa mengerti pengisian. Nanti kalau ada nama yang mirip, dan lain sebagainya, nanti kita akan konfirmasi ya, Pak Pitya. Kita mutakan saja. Nambah akademi aja, Pak. Di belakangnya? Oh, boleh. Jadi, nama minus akademi gitu ya. Boleh ya? Nanti saya ganti tutorialnya. Jadi, lebih mudah ya. Oke, insya Allah. Takutnya mungkin ada playlist bukan di kita, tapi sudah dipakai sama orang di luar sana mungkin. Takutnya nanti... Oh ya, boleh, boleh. Ide yang bagus, Pak Pitya. Saya melihatkan samping, sebab persifatnya ada di sebelah kanan. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, aku boleh interupsi. Silahkan, Pak Pertan. Ini, Bertan. Ya. Di... VM yang diperankan itu tidak recommended mengenai OS-nya di Windows atau di Linux. Pertanyaanku ada di konteks ini. Di bagian mana ya? Apa ada fasilitas untuk membuat video untuk siap di... Apa namanya? Disimpan di situ. Terima kasih. Cara membuat video ya, Pak ya. Cara merekam screen ini. Banyak, Pak, software-software yang apa namanya, yang berguna untuk merekam video. Kalau di Windows 10 sendiri ada apa, semacam screen screen recorder yang biasa dipakai untuk Xbox ya. Itu bisa dipakai tanpa menambahkan apa-apa. Cuma kalau untuk editing dan sebagainya itu kita bisa pakai banyak, Pak, banyak sekali. Ada yang di... Apa namanya? Di Linux pun juga ada. Di Mac OS pun juga ada. Nah, yang biasanya yang kenal itu salah satu yang dipakai dan open source itu adalah OBS. Tapi tidak... Tidak harus pakai OBS ya, Bapak-Ibu. Jadi terserah saja, Bapak-Ibu, menggunakan cara yang... Menggunakan software yang mana untuk melakukan perekaman video. Ini terserah. Ini untuk sebagian orang ini sesuatu hal yang baru. Tapi merekam video ini sepertinya sudah harus menjadi kewajiban pengajar gitu ya. Untuk membuat konten yang bisa kita share bersama kepada murid-murid. Untuk aplikasi baru mungkin tekan window terus huruf G itu bawaan window pasti biasanya ada screen cam bawaannya. Kalau misalnya tidak mau menginstall Camtasia, ActiveCase, serba apa-apa, itu bisa, Pak. Oh, iya. Kalau pakai itu, ya. Karena pakai VM. Tapi kan kalau pakai VM, kan pasti belakangnya tetap pakai window, Pak. Jadi nanti tetap bisa dijalan. Pak Bertha itu host OS-nya Linux gitu. Makanya dia nanya. Kalau OS-nya Linux, saya nggak ikutan. Silakan dijadikan, Pak, yang namanya software screen recorder. Banyak sekali. mungkin bisa ditanyakan di WhatsApp atau ditanyakan di mana, di Netakat Forum. Mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan saran yang terbaik. Terima kasih. Itu, Pak Elham, bisa memberikan saran. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Sudah ya, untuk ini ya. nanti kalau ada pertanyaan kita beli di WhatsApp atau di Netakat Forum. Berikutnya, kita akan masuk dalam materi. Materi modul 3. Oke. Kita akan masuk ke dalam materi modul 3, ya, Bapak-Ibu sekalian. Ini, materi ini bagi yang sudah biasa melakukan bonding dan lain sebagainya, ya, atau yang mengajar reka rasa mengaturnak, ini bukan masalahnya cukup besar. Materi ini adalah materi dasar. Jadi, yang ada di sini memang hanya semacam snapshot-snapshot atau ringkasan-ringkasan tidak terlalu detail. Karena memang yang dipentingkan nanti tag-nya gitu ya. Jadi, istilah-istilah di sini mungkin ada yang kabur-kabur segala macam, tidak apa-apa. Yang penting Bapak-Ibu baca dulu semuanya. Kalau bisa dihafal, dihafal semuanya. Dan Anda saya ya, di saya, modul ini dalam backnet ini, materinya itu lebih banyak dihafal dipandingkan dengan dipahami. Berbeda dengan cyber ops. Kalau cyber ops itu satu istilah itu, terkadang harus diterangkan dengan contoh dan sebagainya. karena banyak interpretasi yang bisa di, apa namanya, yang bisa, yang harus, dengan banyak satu canta itu, satu istilah itu bisa diinterpretasi dengan banyak hal, sehingga harus dijelaskan secara detail. Tapi kalau yang di FNF ini, rata-rata istilah itu straight to the point. Itu saja. Dengan baca istilah itu, kita udah ngebayangin satu hal itu, itu sudah biasanya betul. kira-kira seperti itu. Jadi lebih banyak kalau di saya dihafal. Jadi ada beberapa submodule nanti. Dan kalau sekarang pergi ke bagian video itu, saya sudah upload semua video dari modul 3 ini. Yang modul 4 saya belum sempat upload lagi. Yang pertama adalah software development. Software development ini ada cara untuk supaya kita bisa membuat software dengan baik. Caranya itu disuruh sebagai SDLC. SDLC software development life cycle. Jadi SDLC ini bukan cuma sekedar coding, tapi adalah proses keseluruhan bagaimana cara kita membuat software. Nanti mulai dari idea sampai kepada delivery process. Delivery ini adalah proses sampai kita rilis software tersebut supaya bisa dipakai di dalam production line. Nah ini SDLC ini ada 6 fase. tinggal dihafalin saja Pak dari requirement analysis, design, implementation, testing, development dengan maintenance. Nah SDLC ini fasanya dia berputar. Jadi kalau selesai dengan maintenance nanti balik lagi ke requirement analysis. Begitu seterusnya. Nah kalau software yang lama metode yang lama untuk buat software itu yang paling terkenal namanya waterfall. Namanya waterfall. Walaupun waterfall ini terkenal dan sampai sekarang masih banyak dipakai tapi sudah mulai digantikan. Karena waterfall itu punya kelemahan yang salah satunya adalah tidak bisa beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat. Sehingga metode yang baru untuk software development lifecycle ini yang baru yang bisa fleksibel, sangat cepat beradaptasi itu namanya agile. Bacanya agile ya. Ada yang bilang agili gitu. Agile itu. Agile bukan gitu ya tapi agile. Oke enak. Kita akan membahas satu-satu tentang fase. Jadi fase dari SDLC itu yang pertama adalah requirement analysis phase. Di sini kita akan sebuah developer seseorang remote project pembuatan software itu dia akan melakukan pengumpulan informasi. Banyak sekali informasi yang mereka kumpulkan mengenai untuk apa sebenarnya akan digunakan sistem yang sekarang sudah ada seperti apa infrastruktur yang sudah ada seperti apa dan lain sebagainya. Sehingga informasi yang dikumpulkan tadi termasuk juga penggunanya siapa sasarannya siapa yang akan mengakai terus siapa yang akan mengontrol bagaimana servernya dan lain sebagainya. itu semua dikumpulkan informasi untuk bisa menjawab banyak pertanyaan seperti apakah servernya bisa dibuat atau tidak. Berapa lama akan dibuat? Dananya berapa? Ya kan? Kapan akan di-deliver? Berapa besar tim yang harus dibuat? Dan sebagainya itu ada di requirement and analysis phase. Fase requirement dan analisa. kalau kita pakai waterfall biasanya nanti produk akhir target dari fase requirement analysis adalah dokumentasi dalam yang disebut sebagai SRS untuk sebagai input. Nah dari input dari SRS tadi dari requirement dan lain sebagainya baru dia akan buatkan design. Design itu ada dua jenis. Yang pertama ada HLD HLD High Level Design yang kedua adalah Low Level Design Nah kalau HLD itu lebih kepada apa namanya komponen-komponen secara general. Jadi nanti di dalam software ada komponen ini ada komponen ini bagaimana komponen ini berhubung dengan komponen yang lain fungsinya komponen itu apa dan lain sebagainya sehingga kita bisa mendapatkan software design yang menyeluruh yang bisa menjawab apa keperluan software tadi. Nah dari High Level Design tadi nanti biasanya akan masuk ke developer. Biasanya High Level Design dibuat oleh software engineer. Kemudian Low Level Design itu nanti dari High Level Design tadi akan dibuat lebih detail di developer yaitu Low Level Design. Ini pakai kelas apa berapa kelas yang harus dipakai untuk komponen ini kondinya kira-kira seperti apa itu di Low Level Design. selesai dari desain nanti akan dapatlah satu desain baru diimplementasikan. Jadi fase berikutnya adalah fase implementasi yang ada di sebelah kanan. Nah fase implementasi ini bisa menjadi fase yang paling panjang karena disitu nanti akan ada coding dan sebagainya. Membuat membuat coding membuat kelas baru atau apa saja yang dibuat dan sehingga nanti di akhir daripada implementasi ini ada coding atau ada coding ada source code yang bisa berjalan dengan baik dan siap untuk ditest. Maka fase berikutnya adalah testing. Hasil dari coding yang dari implementasi tadi itu akan dibawa masuk ke dalam testing. Biasanya testing ini macam-macam bukan hanya satu tes bisa dibagi jadi fungsional test. Jadi fungsional test itu testing itu mengetes apakah kode tersebut itu berjalan sesuai dengan algoritma atau fungsi coding itu. Terus nanti ada integration testing. Kan coding itu dibagi kecil-kecil gitu kan. Kalau mungkin katakanlah fungsionalitinya dia oke. Tidak ada masalah. Tapi ketika digabung dengan coding-coding yang lain bagaimana mereka apakah bisa bekerja yang benar-benar baik atau ada error atau ada bug yang lainnya. Nanti juga ada kinerja atau performance testing ada security testing itu juga ada semua di situ. Nah hasilnya adalah kalau Anda kerusakan atau ada bug testing tidak lulus testing akan diperbaiki oleh developer atau oleh coder atau program yang akan diperbaiki di testing lagi sampai dia lulus test sehingga hasil dari testing itu adalah program yang siap untuk dipakai dan harapannya adalah dia bug free jadi tidak ada jajat atau tidak ada kerusakan jadi kalau istilah bug ini tahu ya insya Allah ya semua yang ngertilah orang IT insya Allah jadi harapannya adalah kita dapatkan satu coding yang berbuat test tinggi kemudian dia tidak ada kesalahan kalau session sudah selesai baru kita masuk fase berikutnya adalah deployment deploy kita letakkan di dalam tempat produksi ini kira-kira seperti itu jadi di install dalam progression environment sehingga customer atau users atau siapa saja yang memang menjadi target software tersebut bisa menggunakan software tersebut kalau sudah di deploy apakah selesai tidak ternyata ada satu fase lagi maintenance di dalam fase maintenance ini nanti tim yang membuat software tadi akan memberikan support atau hubungan kepada customer yang klien kita tadi kalau ada bugs diperbaiki kalau ada yang perlu ditingkatkan di upgrade nanti akan di upgrade atau kalau ada masukkan lagi nanti akan jadi sebagai masukkan yang nanti akan beli lagi ke fase yang pertama berkohanan transisis jadi nanti putar proses tersebut kira-kira seperti itu untuk STLC saya teruskan atau langsung buat sesuatu jawab ya Pak teruskan saja dulu ya kita teruskan saja dulu kalau ada pertanyaan bisa ditulis di chat kalau ada pertanyaan bisa di chat atau mungkin kalau mau raise hand mau langsung apa namanya juga gak apa-apa nanti saya minta tolong Pak video untuk manage chat ya Pak ya kalau sudah bertanyaan di dalam software development metode ini ada beberapa metode yang populer banyak sebetulnya metodenya tapi ini yang populer yang dipakai di dalam data hanya tiga ini yang akan diterangkan pertama adalah useful kedua adalah agile yang ketiga adalah lean nah dari tipe metodologi ini itu mana yang mau kita pakai itu tergantung dari banyak hal salah tiganya itu ada di sini yang pertama adalah tipe proyeknya seperti apa panjang proyeknya seperti apa berapa panjang durasinya kemudian berapa besar timnya dari situ kita akan akan milih mau pakai waterfall agile kalau proyeknya kecil mungkin gak perlu pakai agile atau lean apalagi kalau ngerjanya sendirian pakai waterfall tidak selesai satu atau dua orang timnya tidak terlalu besar nah berikutnya kita akan membahas satu-satu nah waterfall ini dibuat oleh Winston W. Royce ini terdiri dari tujuh fase fasanya begini namanya juga waterfall jadi terus turun bawah ini sampai sampai di sungai ketujuh fase ini persis atau mirip dengan enam fase dalam SDLC yang sudah kita bahas sebelum ini tadi nah cuma permasalahan di waterfall ini adalah di waterfall itu adalah sebelum masuk ke fase berikutnya itu fase yang sebelum itu sudah harus selesai dan tidak bisa balik lagi ke atas jadi memang satu jalan gitu jadi satu kali iterasi nah ini ini kadang kalau ternyata contohnya ya ini software requirement sudah selesai masuk dalam proses design tiba-tiba ada perubahan requirement gimana caranya ya nunggu dulu sampai ke bawah baru naik lagi ke atas sedangkan kalau untuk proyek kecil mungkin tidak begitu bermasalah tapi kalau untuk yang proyek besar berarti kan harus selesai dulu dari atas sampai bawah terus naik lagi sehingga itu akan memakan banyak waktu dan memakan banyak biaya sehingga untuk untuk software developer itu kalau proyek yang besar pakai waterfall ini biasanya akan tambah lagi kepala kalau perubahan sangat cepat apalagi sekarang perubahan software itu sangat cepat makanya waterfall ini walaupun masih banyak dipakai mulai ditinggalkan dan mengubah ke dalam bentuk yang metode lain disebut agile software development agile software development ini lebih fleksibel dan lebih fokus kepada customernya customer itu dan atau client nah agile ini itu bukan metode Bapak Ibu bukan cara coding dan sebagainya tapi ini adalah semacam prinsip semacam nilai atau value kira-kira seperti itu nah agile ini sebetulnya sudah banyak dipakai tapi baru dideklarasikan di tahun 2001 dalam bentuk seperti agile disebut sebagai agile manifesto agile manifesto nah ada lima value ada empat value ada empat nilai di dalam agile yang pertama ini adalah lebih mempentingkan individu dan interaksi berbandingkan pada proses datang itu nilai nilai yang pertama yang kedua lebih mengutamakan software atau ya software yang bisa bekerja dengan baik dibandingkan dengan dokumentasi yang sangat komprehensif lah lengkap itu biasanya waterfall itu memang gitu nanti kalau sudah selesai kan kita buat namanya SSD gitu ya maksud di tempat saya sendiri jadi kalau yang bagian software itu nanti kalau bikin sistem harus melakukan SSR dengan SSD memang kalau saya analisa apa-apa yang menguji sesuatu dengan software itu bacanya aja sudah sudah perlu perjuangan sendiri yang ketiga adalah nilai yang ketiga adalah customer collaboration jadi kolaborasi dengan customer jadi bukan hanya developer jadi antara customer dengan developer dengan team developer itu mereka melakukan kolaborasi dibandingkan dengan kontrak negotiation jadi kontrak tetap ada cuma mereka tidak rigid kepada kontrak tapi lebih mengedepankan antara kolaborasi jadi kalau ada perubahan sedikit-sedikit mereka fleksibel apalah gitu kira-kira seperti itu yang keuntungan adalah respond to change over following a plan nah ini yang paling nasihat ya dari salah satu perintah saya dari AIDAL adalah dia merespon pada perubahan berbandingkan dengan mengikuti rencana awal yang rigid karena memang dalam kehidupan saat ini requirement atau perubahan itu terjadi sangat cepat sehingga AIDAL secara prinsip harus merespon gak akan merespon pada perubahan tersebut jadi kalau plan awalnya seperti ini kemudian ada masukan dan sebagainya mereka bisa mengubah rencana awal tersebut ini adalah AIDAL jadi ada 4 prinsip yang digunakan oleh AIDAL di dalam AIDAL sendiri ada 12 prinsip jadi kalau tadi 4 nilai 12 prinsip nah ini ada di sini mulai dari fokus kepada customer dan lain sebagainya ini kalau Bapak Ibu nanti pengen mendengarkan secara detail itu silahkan lihat di video di dalam Youtube yang sudah saya upload nah AIDAL sendiri itu bukan metode secara detail tapi berisi nilai dengan prinsip nah untuk menjalankan AIDAL ternyata ada beberapa metode yang terkenal yang pertama adalah AIDAL Scruff Lean Extreme Programming atau XP dengan Feature Driven Development atau FED Agile kalau Agile Scruff itu dia fokus pada pada tim atau pada tugas-tugas yang kecil lalu timnya itu mereka bisa swap organisasi atau management mereka bisa self-organizing tim tersebut dan mereka bertemu setiap hari dalam waktu yang sangat cepat nanti akan dibahas berikutnya untuk Scruff lalu yang kedua adalah Lean Lean ini sebetulnya dia mengambil prinsip dari produksinya Toyota Lean Manufacturer dimana mereka fokus pada membuang hal-hal yang sia-sia disini sebagai waste atau limbah jadi nanti limbah itu apa saja nanti ada di terangkat di belakang yang ketiga adalah Extreme Programming ini adalah lebih kepada untuk supaya kita bisa mengerjakan perubahan dengan sangat cepat kira-kira seperti itulah untuk Extreme Programming kalau ada perubahan polifikasi dan sebagainya itu diubah dengan dikurangkan secara cepat di dalam Extreme Programming yang kemudian adalah Feature Driven Developments di dalam FDD ini proses nanti akan dibagi menjadi beberapa puzzle yang pertama adalah Overall Model Open Out Plan Design and Build Features by Features jadi namanya feature by feature FDD ini lebih fokus kepada features yang ada dalam software tadi jadi dibandingkan dengan desain yang utuh mereka nanti lebih fokus kalau sudah punya desain besar dipecah-pecah dikerjakan bahkan kamu mengerjain features ini untuk FDD ini hanya untuk pengetahuan saja nanti yang lebih detail kita akan pergi pada Agile dengan Link ini kita masuk ke dalam Scrum dengan Link kalau kita menggunakan Scrum ada beberapa istilah yang perlu kita pahami yang pertama adalah Sprint Sprint itu adalah satu jangka waktu yang pendek biasanya antara 2-4 minggu di dalam Sprint itu nanti tim itu harus mengajakkan satu tugasan tertentu jadi ini Sprint jadi dalam Sprint ada satu tugas dalam durasi waktu yang tertentu durasi waktu itu sudah ditentukan di awal sudah design di awal dan biasanya tidak diubah dalam proses jadi memang sudah fix ini kira-kira 2 minggu siap ya 2 minggu gimana timnya nanti mau mengerjakan bagaimana cara membagi dan lain sebagainya itu tadilah makanya perlu yang namanya self-organizing tim ini adalah backlog istilah backlog itu dipakai untuk berisi adalah berisi fitur-fitur apa yang ada di dalam software tadi dan daftar prioritas saya bergajakan yang ada dan sebagainya backlog ini tidak akan hilang sampai selesai sampai selesai fitur tersebut yang ketiga user story user story semacam apa ya kata 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 visi atau misi visi atau misi jadi isinya dalam user story itu adalah statement siapa atau role apa atau pengguna apa memerlukan apa dan kenapa makanya statementnya kira-kira seperti ini sebagai seorang pengguna atau sebagai seorang yang berperti sebagai sesuatu saya ingin membuat sesuatu atau membuat sesuatu sehingga dapat memberikan nilai atau memberikan keuntungan akhirnya itu user story jadi nanti orang ketika baca user story itu mereka tim tadi itu tahu oh saya yang saya segera kata-kata adalah seperti ini tujuannya seperti itu terus terang untuk membuat skram kita harus ada tim skram tim makanya skram tim ini tidak hanya berisi beberapa orang yang yang memiliki teman banyak saya dan skram tim itu tidak banyak maksimum biasanya 10 orang saja dan harus terdiri dari beberapa keahlian ini berapa keahlian jadi tidak hanya semua kondi harus ada yang tester harus ada yang yang diperlukan termasuk yang bisa desain dan sebagainya di dalam skram tim ini biasanya akan ada namanya skram master skram master ini bukan semacam post tapi lebih kepada managers yang nanti mencoba untuk memandang kerja tim itu secara keseluruhan jadi kalau ada masalah antara satu individu dengan individu yang lain maksudnya masalah bukan masalah personal tapi masalah tugas dari dalam tugas tadi manager akan mencoba untuk menyelesaikan masalah itu tapi tugasnya sebagai manager jadi penyelia bukan sebagai boss yang harus nyuruh-nyuruh begitu tapi karena tadi untuk skram tim itu harus fleksibel mereka harus bisa bergerak sendiri cuma kadang untuk mempercepat tadi harus ada katalisnya katalisnya itulah tugas fungsi dari skram master untuk sebagai katalis mungkin terkadang individu kan fokus pada pekerjaannya pada pekerjaannya pada keahliannya terkadang mereka tidak bisa memandang secara jernih dari sisi yang lebih jauh itulah tugas skram master ya kan oke nah setiap salah satu tugas skram master itu setiap hari harus bikin standing meeting seperti stand up comedy gitu ya standing meeting itu sangat pendek cuma 15 menit bahas kira-kira apa yang sudah dikerjakan sudah selesai apa saja yang sudah dikerjakan apa saja kira-kira yang akan dimulai pekerjaannya apa saja itu semua akan dibahas dalam meeting tersebut nah kalau kita ikut lean ini tadi skram ya agile skram sekarang yang kedua adalah lean lean ini berinsinya menghilangkan hal yang sia-sia makanya kalau disini ada berapa prinsip ada tujuh prinsip mulai dari eliminating waste nah dulu dipakainya di toyota production line toyota yang tau ya mobil jadi kalau contohnya disini eliminate waste harus harus membuang limbah limbah itu seperti macam-macam lah kalau ada hal-hal yang tidak berguna ngobrol atau menambah gerakan dalam production line itu yang tidak perlu itu dibuang karena tidak tidak akan mengisilkan apa-apa termasuk contohnya adalah kalau feature-feature terlalu detail terlalu terlalu terkadang tidak banyak perfusi ya udah tinggalin aja itu dilakukan sebagai waste nah ini keterangan ini ada di dalam video kalau Bapak Ibu ingin melihat secara jadi kita ambil lah kita ambil contoh disini limitless jadi ini adalah paling fundamental jadi kalau mau apa yang sebagai limbah itu kalau kita hanya mengerjakan separuh tidak boleh jadi kalau coding dari awal sampai akhir ya ada tugas dari awal sampai dikerjakan terus tidak perlu ada extra proses usahakan proses itu ya proses yang paling efisien tidak perlu tambah features kalau memang requirement-nya hanya seperti itu tidak perlu tambah features karena kadang ada yang apa-apa nanya kita profeksionis ya ini kurang segala macam masuk saya sendiri jadi hilangkan yang lima-lima seperti itu kalau ada waktu menunggu menunggu proses dari teman yang lain itu juga terpisok lima kira-kira seperti itu kemudian juga kemudian amplifying learning jadi harus belajar secara cepat itu prinsip prinsip dari software lean software development kemudian dia design as late as possible sebab kadang banyak perubahan dan lain sebagainya apa nanya requirement dan lain sebagainya design atau diputuskan perubahan itu as late as possible selambat mungkin selambat mungkin jadi ketika dibu di design langsung dikerjakan karena menunggu requirement supaya lengkap yang kemudian adalah delivery as possible walaupun keputusannya lambat dibuat tapi dia harus dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat empowering the team jadi setiap orang di dalam tim tadi itu diberikan kekuasaan atau diberikan otoritas untuk mengambil keputusan pada hal-hal yang menjadi keahlian mereka di dalam tim jadi tidak harus naik dulu ke atas kalau betul atau enggak misalkan Anda buat keputusan yang penting Anda tahu tujanya apa dan itu merupakan keahlian Anda silahkan buat keputusan sudah build integrity in jadi kita harus buat software yang dipelukan oleh user dan berguna untuk customer optimize the goal jadi kita harus membuat software yang apa namanya menyeluruh jadi tidak boleh fokus hanya pada keahlian mereka jadi kalau ada developer adanya sini atau satu orang tugasnya adanya situ jangan fokus pada keahlian mereka masing-masing atau tugas mereka masing-masing tapi mereka juga harus melihatnya secara global sebagai satu tim yang mengejar satu proyek yang besar kira-kira seperti itu untuk untuk lean development yaitu tiga tik satu nanti akan ada lab bagaimana kita akan mengeklarasi development tool dalam pattern lalu untuk tiga tik dua software design pattern nah contohnya untuk mudahnya gitu ya kalau untuk software design pattern seperti ini biasanya kita akan menghadapi satu masalah masalah di dalam pembuatan software nah tiba-tiba kita akan menyelesaikan masalah itu dengan membuat menggunakan cara yang kita mengerti tapi cara ini seringkali tidak konsisten bapak ibu seringkali tidak konsisten pada satu proyek A kita pakai cara ini proyek B pakai cara ini proyek C pakai cara ini nah karena caranya berbeda-beda ada kemungkinan dia akan menghadapi masalah di kemudian kali ya kan biasanya paling sering adalah gini coding dilakukan oleh si A terus ada masalah diperbaiki oleh si A juga nanti yang bisa ngerti software itu hanya si A ketika ada si B ingin melihat software lagi dia bingung ini diapain ya nah itu seperti itu nah untuk menghindari hal-hal tersebut ternyata mungkin masalah yang dihadapi itu sudah ada solusinya sudah ada solusinya nah itu solusi secara global solusi secara global yang harusnya sebagai pattern kira-kira seperti itu ini sudah mulai dibuat di tahun 1994 kira-kira sudah lama Pak Ibu nah desain pattern ini free independent dari language jadi bisa diterapkan untuk bahasa pemulaman karena ini hanya sekedar pattern biasa kalau kita menggunakan software design pattern maka biasanya software yang kita produksi biasanya akan lebih lebih bagus karena design pattern sudah perlukan sudah terbukti bisa mengatakan masalah itu yang kedua software tersebut bisa di maintain jadi di maintain itu kalau mau nanti diperbaiki nanti ada masalah bisa diperbaiki dengan cepat kalau mau ditampak features bisa diterapkan cepat karena sudah ada patternnya walaupun dilakukan oleh orang lain orang lain juga bisa bisa memperbaiki software tersebut karena ada pattern yang sama ada pola yang sama nah siapa yang menciptakan ini disebut sebagai king of war QOF itu ada empat orang itu nah di dalam design pattern dibagi jadi tiga kategori krasional struktural dengan behavior kemudian di dalam buku tadi di dalam bukunya si king of war ini ada 23 design pattern yang nanti akan dibagi jadi dalam tiga kategori tersebut nah kita saat ini akan membahas dua yang paling terkenal yaitu observers design pattern yang kedua adalah model view kita akan buat secara ringkas saja observer design pattern observer design pattern ini jadi gini kita bayangkan seperti bapak ibu pergi ke dalam pergi nyari barang misalnya mau nyari apa pram jadi topi pram to laptop kita pergi ke toko oke pergi ke toko ternyata barangnya habis maka bapak ibu biasanya sudah kalau mungkin ada yang nyari tempat lain tapi disini kita tidak nyari tempat lain kita bilang ke pemilik toko tadi saya ini telepon saya tolong nanti kalau barangnya sudah ada saya tolong dikasih nah ram itu itu adalah sebagai subject dan bapak ibu sebagai server nah di observer ini dia akan register kepada subjek nanti kalau apapun anda yang berubahan pada subject itu maka subject tersebut akan memberi tahu kepada observer banyak lembaran sudah ada maka toko itu akan memberi tahu kepada bapak ibu bapak ibu bahwa barangnya sudah nanti bapak ibu bereaksi terhadap notifikasi daripada subject tersebut kira-kira seperti itulah untuk mudahnya detailnya silahkan dilihat di video atau cari di links yang berikutnya adalah design pattern model view controller jadi dalam model view controller itu memudahkan men-simplify menyederhanakan proses pembuatan software pada graphical user interface nanti dalam model controller view ini akan dibagi jadi tiga part yang pertama adalah model yang sendiri yang ketiga adalah model jadi kalau model ini adalah data struktur yang untuk manage data logik dan lain sebagainya nanti dia akan mendapatkan input dari controller view itu adalah bagaimana model model tadi itu direpresentasikan ke user user melihatnya di dalam view seperti itu di dalam view nanti akan merepresentasikan data yang ada dalam model nah keuntungan dari MVC ini setiap komponen bisa dibuat secara paralel itu tiga di dua lalu tiga di tiga kita bicara tentang version control system tentu saja ketika kita buat software kan tidak jadi sekali jadi jadi nanti ada versi satu ada versi dua kalau ada perbaikan pun juga jadi versi yang lain dan sebagainya sehingga kita perlu satu sistem yang bisa mengontrol perubahan tersebut sebagai version control system nah kelebihan kita mengurang version control system ya tadi kalau kita mengerjakan proyek yang bersama-sama dengan banyak orang atau mempengkiran kita untuk melakukan kolaborasi contohnya open source linux yang kejadian kan bukan satu-dua orang puluhan mungkin ada sampai ratusan orang bagaimana mereka mengerjakan tersebut bagaimana mereka men-track kera-kera siapa yang sudah melakukan perubahan perubahannya di mana dan lain sebagainya nah itu kita perlu memangnya version control system nah version control system ini bisa dibuat di tiga tempat gitu ya yang pertama adalah di dalam lokal centralized atau distributed nah kalau lokal ya dibuat di dalam komputer kita sendiri jadi komputer kita sendiri kalau kita bikin sendiri software serdut ya lebih baik kita install version control system dalam komputer kita sebagai local version control atau LPCS ya kalau ada perubahan apapun dokumentasinya sudah ada dokumentasinya sudah terjadi ya ada di dalam komputer kita tentu saja kalau version control system ini untuk kolaborasi agak susah karena ada di komputer kita sendiri makanya terkadang dibuat dalam bentuk centralized version control system nah centralized version control system ini control systemnya diletakkan dalam satu komputer terpisah atau satu tempat terpisah nanti orang-orang yang ingin melakukan perubahan pada file-file di dalam data tersebut dalam konkursus itu tadi mereka akan melakukan dengan sus bagi check out check out check out misalnya komputer satu akan mengejarkan file A maka file A ini di check out kalau di check sampai sudah di check out maka komputer dua tidak bisa melakukan modifikasi atau memodifikasi terhadap file A makanya di sini ketika decentralized maka komputer satu komputer dua bisa mengerjakan perubahan pada file yang berbeda nanti kalau sudah selesai check in lagi berkira seperti itu nah tapi ini kan bagaimana kalau kalau kolaboratornya banyak dan mereka mengerjakannya pada file yang sama makanya kita buat yang namanya distributed version control system atau dvcs dvcs ini bukan client and server berbeda dengan cvcs kalau cvcs pakenya client and server model kalau dvcs dia akan menggunakannya adalah peer-to-peer model caranya gimana nanti ada satu tempat untuk menyimpan database tadi software tadi kemudian supaya bisa modifikasi bisa modifikasi komputer yang modifikasi tadi akan meng-copy setelahnya meng-clone clone informasi dalam database yang ada di distribution version tadi itu ke dalam lokal sehingga mereka ketika melakukan modifikasi modifikasi yang mereka lakukan adalah database yang ada dalam lokal kalau sudah selesai modifikasi baru di-upload lagi atau di-update ke server jadi kalau file ketika di-clone komputer 1 dengan komputer ke komputer 2 dia akan meng-clone hal yang sama kemudian mereka bisa mengerjakan sesuatu pada file yang sama jadi tidak akan ada istilah check-in dengan check-out itu untuk VCS nah untuk implementasi di VCS itu kita menggunakan konsep git 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 jadi git ini bersifat open source dibuat waktu itu untuk linux kalau tidak salah awal-awal nah untuk bisa melakukan git data data awal git itu diletakkan dalam satu server biasanya dalam satu hosting kita makanya kalau yang paling terkenal adalah github paling sering dipakai jadi kita letakkan datanya ada di sini nah untuk bisa melakukan modifikasi Bapak Ibu harus menggunakan git client di-install di-instal dan tersedia dalam banyak operating system di-install di-install di situ nanti Bapak Ibu kemudian mengerjakan perubahan di dalam client nah untuk melihat perbedaan versi git tidak menyimpan perbedaannya gitu ya itu sebagai delta tidak menyimpan perbedaan atras file yang sebelum dimodifikasi dengan yang sudah dimodifikasi perbedaan ini disebut sebagai delta nah si git tidak menggunakan itu tapi dia menggunakan snapshot jadi kita contoh file pertama ini versi pertama file A disebut sebagai A1 nah ketika file ada perubahan pada file A1 maka akan dibuat versi berikutnya disebut sebagai A2 nah ketika ada versi berikutnya di versi 3 tapi A2 tidak berubah dia tidak akan menambahkan snapshot yang sama tapi memberikan link jadi kalau ada titik-titik ini link kepada snapshot yang sebelumnya jadi ini link kepada snapshot A2 artinya di versi 3 A2 ini tidak berubah baru nanti di versi 4 file A ini akan diubah jadi sehingga disebut sebagai snapshot A3 kira-kira seperti itu ini contoh file C file C ini dari versi 1 sampai versi 4 dia tidak berubah makanya di dalam git nanti dia hanya akan ada reference link ke file C1 nah git ini diorganize dalam 3 stage jadi ada 3 tempat bekerja mereka yang pertama adalah repository yang kedua adalah stagging area yang keempat adalah working directory nanti file tersebut itu akan punya akan punya 3 kondisi yang pertama adalah committed modified dengan stagged saya akan terangkan untuk mudah untuk yang mudah disini jadi ini adalah ketika kita mengerjakan software atau perubahan itu ada 3 tempat repository stagging area dengan working directory repository stagging area dengan working directory itu 3 tempat kita kalau mau modifikasi itu kita melakukannya di working directory ketika apa yang kita lakukan di working directory ini tidak secara otomatis akan mengubah repository 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 ini adalah kumpulan file kumpulan kondisi dan lain sebagainya yang kita copy dari dari mana dari server kita buat tapi ketika kita modifikasi kita melakukan di working directory jadi kita ambil dulu ya kita clone kita copy di working directory ini kita ambil di kita copy nanti buat disini nah di dalam working directory ini baru nanti perubahan itu biasanya akan kita letakkan dalam stagging area tapi perubahan di stagging area ini belum mengubah yang ada di repository jadi biasa aja gitu jadi perubahan itu sudah ada disini nah kalau merubah di working directory setelah itu setelah ada perubahan kita masukkan dalam stagging setelah dari stagging ini baru kita masuk baru kita update ke repository nah ketika kita meng-copy dari repository ini maka kita terus bagi cloning jadi ketika kita clone berarti kita membuat working directory terus perubahan ada disini kalau kita mengubah katalah 10 file tidak tidak seharusnya 10-10 file tersebut akan kita apa namanya akan kita apply ke repository atau kita masukkan ke dalam stagging area kita hanya ada 3 file saja yang ingin kita masukkan dalam stagging area makanya disini kita 3 file tersebut kita pindahkan atau kita masukkan disini ke dalam stagging area maka file yang ada di dalam ini di dalam proses di dalam working directory sebagai file tersebut adalah kondisinya adalah modified nah ketika perubahan itu sudah dimasukkan dalam stagging area maka statusnya jadi stagging tapi di stagging area ini dia belum dicerminkan atau belum mengubah ke dalam repository nah untuk bisa mengubah ke dalam repository kita harus melakukan perintah commit untuk masuk ke repository tadi nah kalau sudah commit maka status file tersebut jadi committed nah kalau committed berarti di repository ini sudah sudah diubah kira-kira seperti itu untuk prinsip git karena kita akan git 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 untuk repository bisa di local bisa di remote kalau kita pakai untuk remote repository git akan menggunakan dvcs konsep jadi bukan bukan menggunakan centralized nah di dalam local repository nanti itu file-file akan disimpan di dalam client jadi kalau nanti di commit yang berubah repository di dalam komputer bapak ibu yang di server gimana nanti akan ada yang nampaknya proses updating repository di dalam remote nah di dalam version control system ada istilahnya branching branching itu berarti kita akan melakukan perubahan pada saat berdasarkan pada satu satu branch seperti ini jadi kita jadi gini seperti ini pertama ketika kita bikin git gitu ya menggunakan git pertama kali akan ada satu branch namanya master nah di dalam master itu sudah ada satu file committed namanya C1 committed 1 nah kita ingin membuat perubahan berdasarkan pada C1 tadi kan perubahannya ini lah sebagai branch jadi C2 ini itu merubah berdasarkan pada C1 lalu kemudian lagi perubahan di branch ini ada committed yang ketiga nah ada orang yang kita ketika saat ini oh ini masih bisa berbagi atau masih bisa ditampakar feature yang lain maka dia ingin bekerja daripada C3 ini maka dia buat branch baru branch baru gitu kan branch 1,2,3 keluar versi 1 versi itu tergantung dari developernya mau mengulangkan di bagian mana ada space yang mana nah disini feature 1 pun ada lagi nanti diperbaiki jadi ya kan terus digabungkan lagi ke sini digabungkan ke developer C3 keluar C3 tiba-tiba ada yang ingin menambahkan lagi disini mereka pada C6 jadi satu branch nah itu yang disebut sebagai branching nah terkadang orang ketika bicara git mereka akan menyamakan git dengan github betulnya dua hal yang berbeda git itu adalah metode untuk version control system dan dia open source sedangkan git adalah layanan yang menggunakan git layanan server hosting yang menggunakan prinsip git dibuatnya oleh yang mempunyai github adalah microsoft jadi bisa dipakai untuk semua orang nanti di github sendiri akan ada banyak tambahan fitur seperti code review documentation project management bug tracking feature request dan lain sebagainya nah di github sendiri dia menambahkan satu satu konsep sebagai pull request jadi kalau ada satu proyek besar banyak kontributor nah ketika kontributor itu ingin apa namanya melakukan review gitu ya ingin dimasukkan proyek perubahan dia ke dalam branch yang ada maka dia bisa melakukan pull request itu istilah yang sudah sering dipakai adalah pull request makanya dibuat nah bagaimana kalau kita mau bikin git gitu ya nah ini pertama kali ya kita harus setup setup git gitu ya dengan setelah install client ya setelah install client kita bisa menggunakan perintah git config kalau mau pakai yang konfigurasi yang global kita masukkan git config dash dash global nah itu konfigurasi awal setelah itu kita menggunakan membuat git mbak repository dengan memberikan komen git nah kalau ada git ini nanti di dalam file tadi itu akan ada satu folder yang hidden folder itu namanya titik git titik git file itu hidden nanti isinya macam-macam kalau ada perubahan commit dan lain sebagainya kita di dalam git ini contohnya lah ya git ini project directory kita buat lah project directory nya apa kalau kita ingin mendapatkan repository yang sudah ada kita ingin buat yang baru kita bisa melakukan cloning dari repository yang sudah ada menggunakan comment git clone nah baru setelah itu kalau kita ingin melihat status file yang sudah modifikasi menggunakan comment git kalau pengen melihat perbedaan antara satu file dengan file yang lain dengan file sebelumnya versi sebelumnya menggunakan git difference kalau kita ingin menambahkan file dari working directory jadi kita sudah mengubah mengubah file disini kita ingin menambahkannya ke dalam staking area sebelum ke repository kita pindahkan dulu ke staking area nah perintah untuk itu adalah git add jadi kita ambil contoh disini ini ada 6 file tapi kita mungkin ke 6-6 ini sudah dimodifikasi atau sudah di delete atau sudah apa contohnya file 5 ini sudah di delete sudah di hapus atau 6 ini sudah dimodifikasi yang lainnya tapi kita bisa milih mana file-file yang mau kita letakkan dalam staking area contoh disini adalah file 1.4.5 diletakkan di dalam staking area dengan perintah apa? dengan perintah git add file 1.4.5 nah kalau ingin menghapus bagaimana? untuk menghapus satu file di dalam repository nanti caranya adalah git rm itu opsi yang pertama kalau kita ingin menghilangkan file nomor 3 ini kasih commentnya grid rm otomatis ini akan hilang dari working directory dan masuk di dalam staking area sudah menyatakan bahwa file nomor 3 sudah di hapus cara lain adalah kita hapus secara manual di dalam working directory kemudian kita git add itu cara yang kedua udah detail sekali ya buku ibu nah bagaimana sekarang cara memindahkan memindahkan dari staking area ke repository nah untuk memindahkan tadi kita menggunakan git commit git commit jadi di dalam repository ini kan working directory meng-copy dari repository lalu melakukan perubahan jadi perubahannya ada pada file 1 4 dengan 5 dimana file 5 ini dihapus file 1 dengan file 4 dimodifikasi maka ketika kita melakukan git commit maka apapun situasi yang ada di dalam kondisi yang ada dalam staking ini akan diimplementasikan akan disimpan dalam repository makanya di repository nanti file 5 akan dihapus file 1 dengan file 4 akan diupdate tapi ini git commit ini hanya berlaku di dalam local repository gimana kalau kita pengen mengupdate yang ada di dalam remote repository di dalam server makanya kita menggunakan yang namanya git push origin jadi kalau kita pengen menggabungkan apa yang kita ada di dalam lokal pengen digabungkan ke dalam repository yang ada di dalam server kita pakai git push origin otomatis ini akan masuk ke atas masuk ke remote repository tapi katalah ada dua orang kontributor kontributor satu dia mengupdate repository yang ada di server tapi tidak serta-merta repository lokalnya si B ini komputer B itu akan apa nih yang berubah walaupun repository di dalam server tadi itu sudah diubah oleh A nah untuk bisa mengupdate kondisi repository yang terakhir maka kita menggunakan satu komen namanya git pull ditarik dari atas dari atas ditarik ke dalam lokal ya kan ini contohnya git pull git pull nah git pull ini git pull git pull ini contohnya seperti ini git pull kita update yang baru nah biasanya git pull ini akan akan dibuat satu commit baru di dalam lokal jadi ini C1 C2 ya kan ada C3 4 7 C5 dengan C6 nah kita ingin supaya perubahan-perubahan yang ada di remote C3 C4 dengan C7 itu masuk di dalam lokal maka kita melakukan git pull nanti akan dibuat satu commit baru di sini yang disi semua commit commit di remote jadi C3 C4 C7 itu akan disimpan di dalam C8 makanya nanti si lokal ini sudah di update sesuai dengan apa yang ada di dalam remote kira-kira begitu nah untuk branch bagaimana nih kalau kita mau bikin branch dari C1 kita mau buat branch baru kita bisa menggunakan git branch git branch kemudian branch yang aslinya apa kemudian branch yang baru mau kita buat sebagai apa itu untuk membuat branch kalau ingin menghapus branch dengan git branch minus d kemudian kita berikan nama branch kalau kita ingin melihat semua list dalam branch yang ada ya grid branch minus minus list itu kita akan mendapatkan data oke nah kalau kita punya beberapa branch kemudian ingin menggabungkan branch tadi itu ada beberapa ada komen yang namanya git merge namanya merge kita ambil contoh sini branch A ada commit pertama kali dia buat commit satu lalu branch B dia membranch dari C1 dia membuat modifikasi membuat commit 3 dengan tapi setelah di branch ini setelah di branch branch A itu ternyata ada yang melakukan commit melakukan commit di disebut sebagai C2 setelah itu ada melakukan commit juga di C5 pada kondisi ini di branch A ada 2 commit baru di branch B ada 2 commit baru bagaimana kalau kita menggabungkan dengan cara git merge git merge branch A otomatis dia bergabung ini dari source branch A sebagai source branch B sebagai target maka dia gabung cuma syaratnya ini kalau yang seperti ini merging brand itu ada dua model seperti ini itu disebut sebagai fast forward merge fast forward merge jadi fast forward merge sebab apa fast forward merge itu syaratnya adalah bahwa tidak perlu tidak boleh ada konflik untuk bisa fast forward bagaimana syarat supaya tidak ada konflik bahwa setiap commit C3 C4 C5 dengan C2 C3 C4 dengan C5 itu perubahannya harus berada di file lain file-file yang berbeda jadi katalah C2 memodifikasi file 2 C3 memodifikasi file 3 C4 memodifikasi file 4 C5 memodifikasi file 5 maka disebut sebagai file yang berbeda maka mereka bisa di merge dengan cara fast forward kerja karena tidak ada konflik tapi kalau C2 dengan C3 C4 C5 ternyata commit terhadap satu file yang sama modifikasi file yang sama maka ada kemungkinan terjadi konflik nah itu tidak bisa dilakukan dengan fast forward merge jadi kita kalau ada merging konflik apa yang kita lakukan kita harus memperbaiki konflik tadi kalau konflik sudah diperbaiki maka nanti akan ada apa nanya merging dibuat satu commit baru berisi perubahan C2 dengan C5 ini tadi plus konflik perbaikan konfliknya akan dibuat di dalam satu C1 jadi syarat untuk fast forward merge adalah tidak boleh ada konflik konflik itu terjadi apabila commit-commit memodifikasi file yang sama file yang berbeda sorry kalau konfliknya kalau konflik memodifikasi file yang sama sehingga untuk fast forward merge tidak boleh ada modifikasi file yang sama untuk semua commit yang di nah ini kalau untuk merging ya commit-nya adalah git merge git merge nah untuk melihat perbedaan kita bisa melihat pada titik div file oke bukan titik div jadi titik div file ini akan memperlihatkan perbedaan dari dua versi nah gimana cara kita melihat perbedaannya ada simbol-simbolnya kalau ada simbol minus berarti nanti baris itu dihilangkan kalau tanda simbol plus berarti baris itu ditambahkan kalau ada devnose berarti ada file yang dibuat baru atau ada file yang di post dan lain-lain simbol itu nanti akan ada lab ya ada lab untuk melihat ini supaya kita bisa bisa memahami secara secara lebih detail kalau ngomong begini kadang sering ya gak kebayang tapi kalau sudah bekerjakan labnya insya Allah akan terbanyak nah untuk coding basic untuk coding basic kita takutnya adalah membuat clean code apa sih clean code gitu ya clean code adalah satu software yang orang lain itu bisa mudah mengerti dan bisa membacanya memahami atau bisa membaca itu tujuan dari clean code so it's easier to understand more compact and better organize sehingga terkadang di dalam clean code itu ada komen gitu ya sehingga orang bisa mengerti komen kenapa gak mau naik ya Pak oke nah di dalam basic coding kita bisa akan menggunakan function method dan functions jadi boleh dibilang gini daripada kita nulis semua algoritma implementasi di dalam main program yang terus kemudian eksekusi lebih baik yang kita tulis dalam main program itu adalah memanggil kepada function-function atau method-method yang kita buat function atau method biasanya menyediakan satu tugas kecil dan bisa dipanggil di dalam main program kira-kira seperti itu kalau yang sudah yang sudah biasa programming akan kebayang ya kalau dulu pakai pascal dan menggunakan procedure dengan function dulu belajarnya awal-awal pakai pascal belum ada OOP nah untuk bisa melakukan method dan functions nanti kita akan menggunakan supaya lebih flexible ya menggunakan method dan functions kita akan mengenal dua istilah argument dan parameter terkadang orang mengatakan bahwa argument dan parameter itu dua hal yang sama tapi ternyata berbeda kalau argument itu diberikan pada saat kita memanggil function tadi jadi variable atau nilai-nilai yang ingin kita pass kita pass kepada function itu disusul sebagai argument nah kalau parameter parameter adalah variable yang dipakai oleh mission tersebut atau method tersebut walaupun nanti isi argument satu itu sama dengan isi parameter satu tapi istilah argument dengan parameter berbeda gak bisa dibalik jadi ketika kita name kita masukkan parameter yang kita masukkan disini argument nanti argument ini akan dimasukkan dalam variable yang disebut yang istilahnya adalah parameter di dalam nah biasanya satu function atau method itu bisa mengembalikan satu nilai tertentu jadi setelah mereka melakukan tugas hasilnya itu biasanya akan disempan dalam satu variable karena disurus ini adalah satu variable sebagai sum variable nah sum variable ini itu bisa dikembalikan ke main program nah untuk mengalirkan main program tergantung dari bahasanya biasanya akan ada satu akan ada satu akan ada satu keyword akan satu keyword diikuti dengan variable yang ingin dikembalikan nah contohnya return ya return sum variable jadi ketika disini dipanggil function name argument argument otomatis dia akan memanggil mengerjakan function ini kalau sudah selesai hasilnya disimpan dalam sum variable dan sum variable ini akan dikembalikan ke main program dengan menggunakan return sum variable nah kalau sudah kembali disini dia akan disimpan di dalam variable namanya my variable nah return sum variable itu disebut sebagai return statement istilahnya gitu disebut sebagai return statement jadi statement untuk mengembalikan hasil yang dikerjakan oleh function kalau method dan function sama kenapa namanya beda ini hanya istilah saja function itu biasanya istilah untuk kode satu kode satu blok kode yang untuk program yang bersifat mandiri atau stand-alone kalau method biasanya satu blok kode yang diasosikan dengan satu objek biasa dipakai dalam OOP ini istilahnya gitu ya nanti kalau ada dalam dalam tugas atau dalam quiz apa beda metode dengan function bisa diterangkan nah terkadang function-function atau metode-metode itu itu disimpan dalam satu tempat tertentu atau file tertentu namanya modul modul tersebut nanti bisa import ke dalam coding contoh disini ini ada satu satu modul namanya adalah circleclass.py isinya ada beberapa beberapa metode dan perlukan function oke nah di dalam OOP konsep OOP karena mostly nanti Python kita akan menggunakan objek oriented programming akan ada istilah sebagai cluster dalam classes ada dua variable sebut sebagai class variable dan object variable nah di dalam kelas nanti akan ada functions data member properties dan sebagainya functionality ini sebagai metode bukan function ya tadi itu diterangkan nah terkadang kelas itu dia bisa meng-inherit meng-inherit apa nanya mewarisi property-property dari parentnya dia dari parentnya dia kalau kita buat kelas kita kelasnya kita inherit property dari kita warsi property-nya dari kelas lain jadi kita akan dapatkan property tersebut nanti kita lihat kita akan belajar tentang review classes di dalam Python untuk 3.4 3.5 adalah code review code review dipakai untuk mereview apa itu maksudnya review supaya kita dapat masukkan mengenai coding kita nah orang yang melakukan review itu sebagai reviewer tentu saja orang yang melakukan review mestilah mengerti coding dan mengerti kira-kira tujuan software itu mau dibuat seperti apa nah nanti hasilnya setelah di-review itu adalah coding yang bisa dibaca dengan mudah bisa dimengerti dengan mudah mengikuti kaedah-kaedah perlisian coding yang baik terus bersih dari bug dan sebagainya tapi ini bukan testing ya bukan tester ya jadi sebelum di-test di-review dulu yang harapannya adalah coding tersebut coding yang clean termasuk di dalamnya apakah ada komen yang bagus ada dokumentasi yang bagus jangan sampai ketika nanti ada orang lain yang memperbaiki atau ingin menerapkan features pada code tersebut mereka gak ngerti apa cara apa maksud dari program tersebut itu makanya komen sangat tersebut nah ada beberapa jenis code review yang pertama formal review nah kalau formal review ini yang namanya formal jadi ada meeting ada berapa orang repat bersama-sama bahas code tersebut dari satu baris ke baris yang lain kelebihannya adalah interaksi jadi code author dengan itu bisa terus direct direct communication berkomunikasi secara langsung yang kedua adalah change-based code review nah ini biasanya gini code review tersebut akan direview oleh beberapa orang setelah dilakukan perubahan setelah dilakukan perubahan itu akan direview oleh orang nah untuk meng-highlight menyoroti bagian mana yang perlu direview biasanya nanti akan digunakan satu tool makanya terkadang disebut sebagai tool assisted code review jadi dari tools tersebut nanti akan di-highlight ini perubahan perbedaan-perbedaan yang ada dari versi sebelumnya kalau baru ya semuanya berubah dari versi sebelumnya silahkan review nah cara yang ketiga adalah offer the soldered review ini seperti sudah namanya jadi reviewer itu ada di belakang order author code author terus otomatis sudah lihat di belakangnya dilihat oh langsung dikasih dikasih review ini sebaiknya ditambahkan begini dikurangi atau diubah nah itu semua dilakukan langsung di belakangnya si author yang terakhir adalah email password nah ini biasanya kita menggunakan source code management system jadi kalau ada perubahan nanti file itu di check in ke dalam source code management system kalau ada file check in otomatis nanti file management system ini dia akan memberikan email ke reviewer tadi ini ada file ini sudah berubah di bagian ini nah kelemahan dari email password ini itu biasanya dia memberikan email atas modifikasi yang sudah lakukan pada file itu jadi dia melihatnya hanya hasil modifikasi tadi jadi dia tidak bisa melihat secara keseluruhan software tersebut seperti apa nah itu tipe-tipe code review nah setelah code review masuk ke testing ya ada namanya functionality testing ada non-functional testing kalau functional testing ini seperti testing untuk algoritma apakah pengennya di satu coding ini pengennya untuk menghasilkan satu tugas tertentu nah ditest apakah sesuai atau tidak nah kalau non-functional testing ini biasanya masalah usability gimana cara penggunaannya kinerjanya security dan lain sebagainya tidak berhubungan dengan function nah apa yang apa namanya fungsi dari non-functional testing ya biasanya untuk untuk standarisasi untuk menambahkan kira-kira nilai apa nilai tambah apa dari software tersebut dan meminimalisasi resiko risk disini nah nanti untuk testing ini gitu ya ada ada istilah namanya test driven development apa itu test driven development nanti kita lihat oke nah untuk testing functional testing itu ada namanya unit test jadi ada list test dengan pie test nah ini untuk melihat functionality testing jadi apakah testing tadi itu software tersebut bisa profesi dengan baik atau tidak itu sebagai unit testing kita bisa pakai pie test dengan unit test nah kelihatan bapak ibu disini gitu nanti bapak ibu bisa 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 lihat dipraktekan nanti integration testing setelah functionality testing setelah functionality testing code kecil itu bisa berfungsi dengan baik maka akan dilihat coding ini secara menyeluruh jadi bagaimana code 1 code 2 code 3 4 mereka bekerja sama untuk menerima dan hasilkan satu software yang lengkap itu sebagai integration testing kalau ada masalah pada satu code maka akan keluar message-nya ini tidak sesuai tidak bisa atau gagal itu diperbaiki supaya code-code yang kecil tadi itu blok-blok code yang kecil itu bisa diintegrasikan menjadi satu software yang bisa nah test driver development atau DDD itu cara testingnya begini ketika fase pertama itu sudah ada requirement dengan analisis maka mereka menyiapkan testingnya dulu menyiapkan testingnya berdasarkan requirement tadi kalau testingnya sudah selesai baru mereka menyiapkan cara testingnya setelah itu baru mereka bikin coding itu caranya gitu nanti setelah selesai codingnya dites dites menggunakan cara testing tadi kalau tidak lulus diperbaiki kodenya baru dites lagi jadi coding yang dilakukan adalah bertujuan langsung untuk supaya lulus test yang sudah kita buat di awal sudah dilancang kira-kira gitu dimakai sebagai test driver development jadi kita mendevelop untuk satu software karena kita ingin lulus test jadi disetir disipatkan karena test itu makanya disitu sebagai test driver deployment nah 3.6 kita masuk dalam data format apa sih data format nah nanti gini Bapak-Ibu sekarang kita akan menggunakan API 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 itu berarti kita akan berkomunikasi dari satu layanan ke layanan lain dari satu device ke device yang lain nah mereka untuk berkomunikasi mereka mengirimkan data atau mengiriman informasi nah informasi atau data yang dikirim itu itu harus dalam bentuk format yang disepakati format yang dimengerti jadi seperti bahasa kalau kita mau komunikasi A dengan B dengan berkomunikasi mereka harus menggunakan bahasa yang sama kalau ataupun contohnya kita menggunakan bahasa yang sama grammar-nya pun juga harus sama susunannya kalau susunannya sudah berbeda otomatis mereka tidak akan bisa berkomunikasi nah itu fungsi dari data format nah dalam data format ini ada tiga tipe data yang akan kita bahas dalam internet yaitu adalah XML JSON dengan NYAML nah ini nanti XML JSON NYAML itu akan dipakai dalam nah XML itu adalah itulahnya apa ya sepukunya si HTML HTML itu anaknya SGML jadi anaknya HTML jadi kalau XML itu keponaannya SGML kira-kira seperti itu makanya XML ini itu cara penulisannya hampir-bira seperti HTML tapi beda tapi beda bedanya kita lihat di sini nah di dalam XML contoh XML ya di dalam XML itu ada beberapa bagian yang pertama adalah dokumen body dokumen body itu yang mana selain dua yang di atas sebagian dokumen body nah di dalam dokumen body nanti akan ada tag name atau VMS VM itu tag name berbeda dengan HTML kalau HTML tag name-nya itu sudah fix sudah kaku nggak bisa diubah tapi kalau dalam XML itu tag itu bisa dibuat sendiri oleh user makanya user define tag XML cuma lebih baik kalau kita membuat tag name nama tag-nya harusnya merepresentasikan mendeskripsikan informasi apa yang ada dalam tag tersebut ini VM berarti kan tentang VM VM ID berarti tentang ID VM tersebut tipe-nya apa dan nanti special character encoding di sini akan diubah dalam text yang bisa dibaca lalu ada XML prolog prolog itu yang paling atas ini Bapak-Ibu jadi ada tanda kurung sudut dan data-datanya itu sebagai prolog kemudian di dalam XML bisa ada comment comment-nya seperti HTML jadi ada kurung sudut tanda seru dash dash lalu ditutup dengan dash dash kurung sudut itu comment nah kalau kita lihat tadi di sini VM ini nanti ada bagian VM ID dengan type ini dibuat dalam elemen-elemen yang berbeda nah kalau kita mau meletakkan informasi VM ID dalam tag VM maka dia menjadi attribute untuk menambahkan informasi di dalam satu tag bisa ditulis jadi begini jadi VM attribute-nya jadi tadi itu informasi VM ID dengan type tadi tidak letakkan dalam elemen yang berbeda tapi masuk di dalam tag VM jadi boleh nulisnya begini boleh juga nulisnya seperti ini nah nanti ada juga sml namespace jadi namespace itu satu apa ya sesatu hal yang sudah didimisikan sebelumnya hal yang sudah didimisikan sebelumnya nah itu dibuat oleh IATF internet engineering task force ya kan nah di dalam namespace nanti itu sudah ada istilahnya tag-tag yang sudah baku sudah baku dan sudah dikenali sehingga kita tidak sehingga ketika ada orang membaca xml kita itu dan dia tahu namespacenya dipakai apa otomatis dia akan bisa membaca tag mengerti tag apa yang dimaksud tadi kita ambil contoh nih ini menggunakan RPC remote remote procedure call nah namespace yang ada dipakai disini NS nya adalah netcoms dengan versi 1.0 jadi ketika dia men-define namespace nya adalah netcoms 1.0 maka service lain yang menerima xml ini nanti akan membaca apa namanya informasi di dalam membaca bodinya bodi xml tadi berdasarkan pada netcoms 1.0 nah di dalam netcoms 1.0 itu dia akan kenal ada tagging kill session berarti untuk menutup session kemudian di dalam kill session tadi ada tagging namanya session id maknanya dia perintah RPC ini dia akan melakukan killing session untuk id nomor 4 kira-kira seperti itulah akhirnya nah sml sendiri itu kita bisa interpretasi jadi nanti kalau dikirim itu kan bentuknya kayak serial setelah kita terima dia akan interpretasi nah terkadang satu data format itu pengen ditukar ke data format yang lain untuk sml ini untuk menginterpretasi kita harus mengerti struktur data semantiknya sml plus kita harus ngerti autor ini pengen ngapain sih dengan sml tersebut itu itu sebenarnya nanti ketika mengkonversi sml format yang lain atau dari format yang lain ke sml ini ada kesulitannya di bagian itu nah data format yang kedua adalah json json singkatan dari javascript object notification tentu saja disini berarti dia akan memfollow javascript kalau javascript untuk scripting kalau json ini untuk untuk pertukaran informasi json file biasanya di belakangnya adalah titik json dan ini contohnya seperti itu nanti ada json itu bisa mengirimkan beberapa tipe data mulai dari number, string, boolean dengan rules lalu ada objectnya sendiri di dalamnya ada pasangnya antara key dengan value kalau kita lihat disini adalah key ini value dia kalau kita lihat disini ada dua string ada dua array satu boolean lalu json map dan list json map list agak susah untuk map list ini dia tidak perlu diletakkan dalam tanda kurung-kurawal cuma dibedakan antara koma saja untuk key dan view beda dengan sml kan setiap video harus ada tagging tapi penelamatan dalam json itu dia tidak ada comment dan whitespace whitespace itu spasi biasa atau tab itu tidak berpengaruh di dalam biasa nanti kalau kita bicara tentang yaml ini data formanya lain yaml atau yaml atau yaml and markup language singkatnya yaml itu whitespace itu sangat berpengaruh nah yaml ini sendiri adalah saya tidak mengerti ya superset ini gimana nerjaman pesan-pesan istilahnya kayak perbaikan mungkin perbaikan kali ya versi versi bagusnya daripada jason perbedaannya cuma gini kalau jason itu dia masih pakai tanda kurung-kurung tadi kalau di yaml dia tidak perlu pakai tanda kurung sudah mirip seperti python seperti python dimana nanti di dalam yaml itu indentation itu sangat berpengaruh dan ini sudah di warning oleh pak berta dalam mengerjakan lab tolong nanti kalau copy paste ingat-ingat whitespace tadi indentation ini hampir mirip seperti dengan jason tadi cuma dia tidak tidak perlu pakai tanda kurung sehingga lebih mudah untuk dibaca makanya yaml itu dia bisa baca jason tapi jason belum bisa baca yaml nanti salah satu kelebihan dari yaml itu adalah kita bisa memasukkan kode jason ke dalam yaml nah ini file struktur yaml dimulai dari dash 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 3 nanti diakhir dengan titik titik 3 terus data tanya sama seperti jason number string boleh dengan nuls ya kan lalu kemudian nanti yang paling penting adalah yaml indentation jadi indentation itu sangat penting karena indentation tadi akan menentukan hirarki hirarki informasi yang ada atau data yang ada di dalam yaml nah untuk membuat list atau ray caranya begini harus ada indentation setelah itu dash atau white space satu baru nilainya atau bisa ditulis dengan cara seperti ini ditulis sebagai flow syntax nah untuk long string untuk long string string yang panjang bisa ditulis dengan folding syntax ini folding syntax kalau ditulis dengan folding syntax nanti walaupun dia dibagi jadi dua baris tapi di dalam pesan dia diperlakukan sebagai satu baris yang sama cuma ada tanda spasi antar baris jadi nanti jadi gini this is long string spasi which will end up kira-kira begitu kalau pakai folding syntax kalau pengen mecahkan dia memang jadi dua baris maka kita harus pakai pakai apa pakai pipe syntax pipe pipa ya pakai linux sudah biasa dengan pipe atau pakai biasa apa namanya config router kan kalau kita showrun kebanyakan bisa kita pakai filter dengan pipe yaml bisa pakai comments dengan cara hashtag kemudian space salah satu fitur daripada yaml adalah dia bisa masuk memasukkan jason ke dalam member nanti akan ada parsing istilah parsing dan serializing parsing itu ketika data diterima maka ada satu proses di mana dia menerjemahkan informasi yang diterima itu sesuai dengan komponen-komponen bagiannya komponen-komponen bagiannya strukturnya seperti apa sehingga jadi lebih mudah untuk kita baca itu sebut sebagai proses parsing nah kalau serializing itu kebalikannya dari parsing jadi dari yang bisa dibaca untuk dikirim kita serializing kita istilahnya kita kirim dalam bentuk yang standar yang gak susah menjelaskannya ya harusnya pakai praktek oke nah kira-kira seperti itu untuk modul 3 kita masuk Q&A dulu ya masih pada kuat sudah satu jam sendiri ada pertanyaan apa kira-kira berasa ya pak bapak istri ya Budi sudah biasa coding ya berasa ya silahkan pak kalau ada pertanyaan satu pertanyaan pak silahkan pak untuk dalam proses agile ya tadi kalau misalnya kita membangun SDLC atau waterfall developer itu gampang misalnya memperkirakan price harga dari sebuah produk karena seberapa seberapa panjang perjalanan dalam proses pengembangan itu bisa diketahui sehingga kita bisa menebak seharga dari sebuah produk tapi dengan model agile tadi gimana pak ya kok bisa menebak harga produk gitu tadi karena permintaan dari customer kan jadi cepat sekali kita respon padahal permintaan dari konsumen itu kan bisa macam-macam gak bisa berhenti-berhenti kayak gini pak saya sendiri gak tahu ya kalau untuk masalah harga itu pak ya mungkin bisa ditanyakan pada yang lebih yang sudah biasa ngejarkan proyek dengan agile ya karena saya tidak hidup di software tapi perkiraan gini pak di agile ini kan menurut saya gini yang saya mengerti adalah di agile itu adalah prinsip ya pak ya prinsip lebih mengutamakan kolaborasi dengan customer ya kan dan dia bisa berubah ya kan tapi perubahan itu biasanya sudah di state di dalam kontrak kalau kalau yang metode yang waterfall ini kan dia lebih lebih menekankan kontrak kontrak awalnya kayak gini kok gitu kan jadi ketika ada permintaan baru konsumen mungkin gak dilayan ya pak tapi karena dia based on pada kontrak tadi tapi kalau di agile itu secara nilai value-nya adalah untuk supaya lebih fleksibel lebih fokus pada customer ya kan kemudian customer pun juga kolaborasi jadi kontrak itu itu apa namanya membatasi banyak batasan batasan yang apa nih ya yang general gitu ya dan harga dihitung dari situ gitu nah nanti kalau di dalamnya ada perubahan-perubahan yang yang apa namanya ya melewati dari stated dalam kontrak tadi ya mungkin gak dilayan kira-kira seperti itu atau mungkin ada padangan dari teman-teman yang lain berarti mungkin ada yang dari awal memang sudah ada kesepakatan bahwa mungkin yang dikembangkan fiturnya seperti ini dan batasan-batasannya ini gitu pak ya sehingga selama dalam masih batasan itu segala macam keinginan perubahan juga masih bisa diakomodir mungkin gitu pak ya bisa diakomodir ya ya kira-kira seperti itu jadi boleh nambahin pak kalau setahu saya yang kalau udah bicara zaman dulu waterfall itu kan kita kena-kena kontrak karena akan bikin sebuah sistem dengan speknya seperti ini gitu kan nah jangan kalau di ajal ini karena tadi yang seperti disampaikan pak itu adalah bagaimana kedekatan kita dengan customer nah disini artinya kita sudah punya base product terlebih dahulu karena di ajal ini sebenarnya kita sudah punya tahu apa yang mau dibuat terus kemudian mungkin kalau bahasa saya itu ada penambahan biaya konsultasi karena kedekatan tadi kita melakukan konsultasi penambahan sistem seperti ini berarti kira-kira bisa diselesaikan dalam waktu sehari, dua hari, seminggu dan itu poin penambahan perhitungan kos biayanya biasanya dari situ itu mungkin tambahan dari saya ya kira-kira gitu bagaimana pak pak Melvin ada lagi pertanyaan lain izin pak mau nanya pak ya silahkan pak yang di git tadi saya tertarik pak yang di git itu kan berarti kita bisa memodifikasi seluruh file apakah di git ini juga diterapkan file permission pak atau autorisasi pak siapa yang bisa merubah siapa yang bisa boleh minta pencerahannya pak permission ya pak kalau permission berarti tahu saya bisa ya tapi memang harus apa ya harus dari awal sudah di state pak ya siapa yang bisa bisa mengakses repository tersebut tapi kalau filenya sendiri setahu saya ya dia gak bisa di set ya atau mungkin yang yang sudah biasa dengan kita setahu saya tidak bisa di set jadi kalau kita ngambil clone repository ya sudah gitu repository bisa di bisa di clone biasa saja begitu kemudian kita modifikasi dan bisa dinaikkan ke atas cuma restriction itu bisa kita berikan kepada siapa saja yang bisa mengakses repo repository itu yang saya tahu ya pak pak Andi siap jadi jadi artinya sebenarnya ada 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 otorisasi lah pak ya di dalam git ini ya bisa kita tambahkan on notifikasi dengan otorisasi baik terima kasih pak pak di git itu berarti apakah ada konsep active directory nya juga pak active directory maksudnya gimana untuk mengatur permission siapa yang boleh access siapa yang boleh kirim ke server gitu loh untuk yang remote hanya semacam ini pak autentifikasi dengan autentifikasi saja lah lebih cepatnya gitu rasanya semuanya punya otorisasi yang yang sama kan di dalamnya tidak ada grouping tidak ada kalau saya tidak ada karena fungsinya adalah untuk tracking siapa yang melakukan perubahan perubahan apa dilakukan sehingga mereka bisa melakukan kolaborasi bersama-sama oke ada lagi mungkin saya nambahkan ya di linux gitu ya apa pak boleh saya nambahkan boleh saya nambahkan silahkan pak untuk kalau di git biasanya dari awal itu diatur permissionnya itu berdasarkan siapa yang boleh mengakses pertama itu apakah itu diakses publik atau private kalau boleh diakses publik berarti semua orang ya siapapun tanpa harus ototikasi boleh mengaksesnya kemudian diatur siapa yang menjadi kolaborator kolaborator ini memiliki akses read dan write artinya dia bisa push bisa modifikasi kode dan bisa melakukan perubahan di sana jadi permissionnya hanya sesederhana itu kalau di git jadi tidak kompleks ada level-level yang kayak di active directory itu enggak jadi hanya siapa yang boleh rewrite siapa yang boleh read itu aja terima kasih pak menambahkan ya pak aku kemarin itu berasa mungkin ada kesan jadi maksudnya ketika di git tahap itu kemudian sudah kita lakukan pengubahan pada misalnya direkturnya diubah lalu kemudian penguatannya ada perubahan sedikit nah lalu kemudian kita mencoba lagi dengan step yang pertama yang pernah kita kerjakan sebelum dilakukan modifikasi pada git tahap nah itu kemudian diberi reminder diingatkan nah persoalan saya hanya akan mengatakan gini kalau ada kalau ada penggunaan di git tahap itu penggunaan kan kalau akses ke git tahap itu ditanyakan mengenai apa nanya otorisasinya nah itu nanti kemudian ternyata ada agenda pada git tahap itu di bulan Juni-Juli tahun ini itu kemudian akan dihilangkan apa namanya otorisasi menggunakan pasport itu nah ini saya ini apakah dulu yang pertama benar berarti nanti pembelajaran ini nanti kemudian akan berubah apa namanya di satu fase di bulan bulan tujuh itu informasi Pak berarti belum pernah alami masalah itu jadi gini kalau kalau pun nanti akan diubah saya rasa dikriat satu repo yang sama dengan yang sebelumnya kali Pak saya belum tahu ya nanti saya akan cari tahu masalah yang sebenarnya terjadi di situ ya Pak saya belum pernah ngalami masalah telah bulan Juni-Juli minta maaf Pak tidak bisa jawab sekarang ya Pak terima kasih kalau misalkan dikit apa ya kan dari modul ini juga sudah dijelaskan antara git dan git hub sendiri itu beda nah kalau dari sisi git sebenarnya sampai kapanpun kita tetap dapat menggunakan autentikasi password di git ya entah itu platformnya di local git atau platformnya di bitbucket atau di yang lainnya itu sebenarnya masih bisa tetapi untuk pelesai dari kitab memang ada sedikit perubahan akan menghilangkan autentikasi berbasis password maksudnya kalau misalkan untuk push kode dari local repository ke kitab itu harus menggunakan SSH key biasanya sih gitu jadi hanya pelesai dari kitabnya saja Pak jadi tidak mengubah sistem git secara keseluruhan menjawab pertanyaan Pak Berita ya ya jadi harus bikin yang baru lagi oke mau kita lanjut ke modul 4 Pak Bidi kalau mau dilanjut ke modul 4 dipisah aja Pak ya rekamannya Pak gak kedengeran suara Pak Bidi oke siap Pak jadi ini mau di stop dulu saja untuk modul ya stop dulu saja oke terima kasih untuk modul 3 nya rekamnya saya stop selamat menikmati